Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan ini saya akan memberikan hal yang sederhana tentang jalur pengapian pada Yamaha MIO 125 atau MIO M3 Pro Sebelum kita membonis bahwa cd-nya itu yang mati ataupun koelnya yang mati ataupun juga kiproknya yang mati bro Langkah pertama yang harus kita lakukan bro, kita cek bagian 10-nya Terus disini bro, letak daripada kabel 10 itu ada 4 kabel dan 2 soket bro seperti ini Soket yang satu itu ada kabel 2, itu kabel warna putih Ini adalah 10 utama atau 10 pengapian ataupun 10 pengisian Kabel warna putih ini Sedangkan di soket satunya lagi, ini adalah kabel yang dari pusar bro Kabel putih leres merah ini adalah plusnya daripada pusar Terus kabel putih leres biru ini adalah min-nya daripada pusar itu sendiri bro Terus sebelum kita membonis bahwa 10 itu terbakar atau rusak Kita cek dari sini bro, kita lepas Kita lepas seperti ini bro Kita cek 10 utama atau 10 pengisian ataupun 10 pengapian itu ada disini bro Di kabel 2, kabel warna putih ini bro Cara pengecekannya seperti ini aja bro, mudah Seperti ini Lalu ini kita tancapkan Lalu kita selah ataupun kita stater bro Seperti ini Nah terus kita stater Atau kita selah itu sama saja Bila ada arusnya otomatis 10 dalam kondisi masih bagus bro Seperti itu Terus kita cek pusarnya seperti ini Kita cek pusar itu dengan lampu led bro Karena arus yang disinyalkannya atau yang ditimbulkannya itu amat kecil Jadi kita memakai lampu led Atau test band DC itu sama saja Kita pakai lampu led Bila lampu led ini menyala Otomatis Pusar dalam kondisi masih bagus juga bro Kita stater Pusar dalam kondisi masih bagus bro Terus kita coba tancapkan kembali Kita tancapkan dulu Kabel 2, kabel warna putih ini Ke soketnya bro Lalu kita beralih ke kiproknya bro Karena kabel 2 ini Kabel warna putih 2 ini Ini akan menuju ke kiprok bro Seperti ini Kabel 2 yang dari sepul tadi Itu menuju ke kiprok sini Kabelnya warnanya putih Seperti ini bro Kabel 2 tadi yang dari sepul itu masuk ke dalam kiprok ini Sebagai pengisian bro Keluarannya itu warna kabelnya warna merah Dan itu bercabang 2 Yang satu ke pengisian aki Yang satu ke inputnya kontak bro Seperti itu Terus yang hitam ini Ini adalah masa bro Seperti itu Terus cara pengecekannya Apakah kabel putih itu Benar-benar sampai ke Dalam kiprok Ya seperti tadi bro Cara pengecekannya Terus kita coba cek Apakah kabel putih tadi Benar-benar sudah sampai Kedalam kiprok sini Cara pengecekannya juga sama bro Seperti ini Nah kita tancapkan seperti ini Bila ini nyala Otomatis kabel Yang dari sepul Sudah sampai ke dalam kiprok bro Kan sudah sampai ke dalam kiprok Otomatis Juga akan menghasilkan All putnya Itu adalah Sebagai pengisian bro Kabel warna merah ini Nah kabel warna merah ini bro Kabel warna merah ini adalah Sebagai all putnya Keluaran daripada Kabel warna putih 2 ini bro Sebagai pengisian satu Sebagai pengisian ke aki Satu lagi Menuju ke inputnya Kontak bro Seperti itu Setelah kabel Kedua putih ini Sebagai input Dan All putnya itu sebagai Pengisian Kita ukur bro Apakah kiprok ini Dalam kondisi masih bagus Atau apa tidak Kita cek Kita cek bro All putnya yang dari Kabel warna putih Itu kabelnya warna merah Itu kita cek Apakah kiprok ini Dalam kondisi masih bagus Atau sudah tidak layak pakai bro Caranya seperti ini Ini kita dapatkan ke Masa Masa bodi juga bisa Masa aki juga bisa bro Terus kita hidupkan motornya bro Kita hidupkan motornya Nah disini kan sudah ada Voltasenya bro Nah ada di angka 12 Terus motor kita hidupkan bro Kalau motor kita hidupkan Angka voltasenya itu ada Di angka 13 Atau 13 lebih Otomatis kiprok ini Dalam kondisi masih bagus bro Kita hidupkan Nah Nah Di angka 13 bro Yang tadinya 12 Otomatis Sepul Kabel putih yang dari sebul Itu masuk ke dalam regulator Dan outputnya itu adalah Kabel warna merah Seperti itu Kabel warna merah Lalu kita Lihat dengan voltase Itu angkanya naik bro Jadi pengisian Yamaha Mio M3 atau Mio 125 ini Dalam kondisi masih bagus bro Seperti ini Contohnya bro Pengisiannya ada di angka 13 Saat motor mati itu ada di angka 12 Saat motor kita hidupkan itu ada di angka 13 Terus saat motor kita gas Voltasenya pasti akan naik bro Nah seperti itu bro Ada di angka 14 Seperti itu Terus kita beralih ke CDI nya bro Cara pengecekannya sebelum kita lakukan pergantian pada CDI Kita cek dulu jalurnya bro Motor ini banyak masalah bro Banyak keluhan Jadi kita akan membahasnya satu persatu Motor ini habis tabrakan Terus ini piringannya Sudah saya lakukan pergantian dengan yang baru Terus ini dengkek Sudah saya betulkan Akibat dari tabrakan itu Itu disebabkan karena Rim ini genjat bro Atau macet Terus sekarang sudah sempurna Sudah dapat dipergunakan Rim depannya Terus kita berlanjut ke CDI nya bro Sebelum kita lakukan pergantian CDI Atau Sebelum kita mempunis bahwa sesanya CDI nya itu orang rusak Caranya seperti ini bro Kita matikan dulu motornya Cara pengecekannya Bawasannya Puser yang ada di 10 ini Dalam kondisi masih bagus bro Saat kita cek Lalu kita cek ulang Kabel yang masuk ke dalam CDI Kabel pusar Itu adalah kabel warna Merah leris putih Kita cari segerumbulan ini Kabel merah leris putih Atau putih leris merah Itu kita cari seperti ini Lalu keluaran daripada min nya pusar Itu kabelnya warnanya hijau Seperti itu bro Nah Ini Ini adalah kabelnya hijau leris hitam Kita cari kabel Min nya pusar Itu kabelnya warnanya Hijau leris hitam Seperti itu bro Terus Kita coba cek Bawasannya Puser dalam kondisi masih bagus Atau kabel pusar Yang menuju ke soket Echo atau CDI Yamaha Mio ini Dalam kondisi masih bagus Tidak terjadi putus Di tengah jalan bro Seperti itu Caranya kita pakai juga Test pen Seperti ini Kita lepas saja CDI nya Nah Setelah terlepas Kita cek Kabel pusar Yang menuju ke dalam CDI ini Masih dalam kondisi masih bagus Tidak terjadi Putus di tengah jalan Lalu kita coba stator Nah Otomatis Kabel pusar Yang menuju ke dalam CDI Itu masih dalam kondisi masih bagus bro Seperti itu Setelah dirasa sudah bagus Terus kita coba cek Arus yang keluaran dari kontak Itu kabelnya warna Coklat bro Seperti ini Ini adalah arus yang dari Keluaran kontak Itu masuk ke dalam CDI ini Kita cek juga bro Arus Apakah ada Arus 12V Yang masuk ke dalam Soket CDI Yamaha Mio M3 Atau Mio 125 ini bro Saat kondisi kontak on Kalau belum kontak on Belum ada arusnya bro Kabel warna coklat ini Kita kontak Nah Ini kan langsung ada arusnya Saat kondisi kontak on Itu ada Sudah dipastikan Ada arus 12V Yang masuk ke dalam Soket CDI Yamaha Mio 125 ini bro Seperti itu Nah Kalau sudah dipastikan Arus 12V Setelah kontak Masuk ke dalam CDI Bila mana Kabel coklat ini Sudah ada arus 12V Terus kabel pusar Sudah ada Sinyalnya Antara kabel Putih leres merah Sebagai plusnya pusar Dan kabel Hijau leres hitam Atau hitam leres hijau ini Sebagai minnya pusar Itu sudah menunjukkan sinyalnya Nah otomatis Kita tinggal lihat Daripada keluaran Daripada CDI itu sendiri bro Yaitu kabel warna oranye Ini adalah kabel yang dari Yang menuju ke Coel bro Seperti itu Terus kita coba cek Nah kita cek Kabel yang dari Coel nya bro Seperti ini Setelah Kita lakukan pengecekan Di kabel Warna Coklat Dan kabel pusar Yang menuju Soket CDI ini Bila mana Bila mana Tidak ada keluar arus Yang menuju ke Coel Otomatis Itu adalah CDI nya yang Mati bro Seperti itu Jadi sebelum kita Mempunis Sesuatu Pert pada Sebuah motor Kita dulu Harus tahu Urut-urutannya Bro Seperti itu Terus kita coba cek Setelah kita lakukan Pengecekan Di kabel Soket Yang menuju Ke CDI Kabel coklat Ada arus 12 Bawah dan Juga ada Sinyal daripada Puser Terus Dan juga ada Masanya Kabel warna hitam Itu adalah Kabel masanya Terus kita Tancapkan CDI ini Terus Saat kita tancapkan Baru kita akan Melihat kabel warna Orang Yang menuju Ke Coel ini bro Kabel orang Ini adalah Plus nya Daripada Coel Terus kabel coklat Ini adalah Min nya Daripada Coel itu sendiri Terus cara Pengecekan Bahwasannya Arus yang Dari Keluaran dari CDI ini Itu ada Arusnya Cara pengecekan Seperti ini bro Kita lepas Kabel 2 Yang menancap Ke coel ini Kita tancap Atau kita lepaskan Seperti ini Caranya Seperti ini bro Ini kita Tancapkan Seperti ini Nah Ke salah satu Kabel dari Orang Seperti ini Nah Seperti ini Cara pengecekan Bahwasannya Kita akan Melihat sinyal Daripada Keluaran Daripada CDI Ini Apakah masih Bagus Apa tidak Bila ini Nanti Ini nyala Ada arusnya Otomatis CDI ini Tidak rusak Bro Kita coba Double starter Seperti itu bro Otomatis Kabel yang dari Keluaran Daripada Soket CDI Yamaha 125 ini Itu dalam Kondisi masih Bagus bro Tidak ada Masalah Jadi arusnya Sudah sampai Disini Atau dari Coel sini Kedua-duanya Min dan plus Itu sampai Kedalam Coel ini Jadi otomatis CDI ini Tidak ada Masalah Bro Terus kita Coba cek Dari keluaran Daripada Coel itu Sendiri Kita Lepas Lalu Kita Lihat Perjikannya Bro Nah Bila Setelah Kedua Kabel ini Mempercekkan Apinya Bro Terus Kabel Sekunder Coel ini Tidak Mempercekkan Apinya Otomatis Itu Coelnya Yang rusak Seperti itu Bro Tapi Kalau Ini Ada Arusnya Atau Ada Percikan Apinya Kabel Sekunder Coel Ini Montor Tidak Bisa Hidup Otomatis Itu Tinggal Businya Seperti Itu Bro Kita Coba Lihat Percikan Saat Kita Double Stutter Itu Kan Sudah Ada Percikannya Bro Seperti Itu Cara Menelusuri Jalur Jalur Sebelum Kita Lakukan Pergantian Pada Salah Satu Part Yang Kita Curigai Langkah Baiknya Kita Mengenali Jalur Jalurnya Sebelum Kita Lakukan Pergantian Atau Perbaikan Seperti Itu Bro Lalu Kita Tancapkan Lalu Kita Kontak Kontorkan Dide Bro Seperti Itu Kita Matikan Lagi Terus Kita Coba Lihat Pengisiannya Bro Bawasannya Jalur Pengisian Itu Dalam Kondisi Masih Bagus Bro Terus Kita Coba Cek Lagi Ada Di 13 Bro Otomatis Pengisian Yamaha Mio 125 Fi Ini Dalam Kondisi Masih Bagus Bro Ini Motor Ini Banyak Sebab Permasalah Bro Selain Pengapian Juga Selain Cakram Yang Bengkok Ataupun Master Yang Bermasalah Atau Mbak Gacet Terus Yang Kemarin Adalah Di Kode Mail 28 Sudah Teratasi Terus Pengapian Ini Sudah Kita Beresin Nanti Ini Terus Tinggal Ini Bro Ini Pengecekan Pembetulan Saat Kita Gas Seperti Ini Bermasalah Nah Seperti Itu Bro Pengapian Jalur Pengapian Itu Bagus Bro Jadi Otomatis Motor Yamaha 125 Ini Masalahnya Saat Kita Gas Seperti Ini Itu Bukan Di Pengapian Itu Tinggal Di Bagian Bagian Tertentu Daripada Part Injeksinya Bro Dan Itu Akan Kita Bahas Di Video Selanjutnya Seperti Itu Nah Seperti Ini Sudah Gitu Aja Tutorial Singkat Tentang Jalur Pengapian Pada Motor Yamaha Mio 125 Fi Atau Yamaha Mio M3 Gitu Cara Pengecekannya Sebelum Kita Lakukan Pergantian Part Part Yang Tidak Rusak Kita Lakukan Pergantian Caranya Seperti Itu Agar Tidak Salah Ganti Seperti Itu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh